Si tangan iblis jelit dua. Kemanakah sebenarnya pemuda cilik sentiko itu pergi? Dugaan keluarganya memang tepat. Bocah itu menjadi panas dan penasaran sekali setelah mendengar orang tuanya tewas dibunuh secara kejam. Ia merasa dirinya sebagai keturunan laki-laki satu-satunya. Maka dirinya lah yang merasa berkewajiban membalaskan sakit hati dan dendam orang tuanya. Oleh pengaruh pikirannya ini kemudian ia menjadi nekat. Tanpa mengukur kemampuan diri, malam itu juga ia pergi diam-diam. Sentiko tidak peduli cuaca gelap ia terus bergerak cepat menuruni pinggang gunung bromo. Ia tidak ingin maksudnya gagal, baik dicegah oleh kakeknya maupun yang lain. Pendeknya ia memilih mati daripada menjadi seorang anak tak berguna. Sentiko membekal semua pakaian yang dimiliki, sedangkan senjata trisula yang tangkainya dapat ditekuk itu, disembunyikan di dalam bajunya. Ia tidak pernah berpikir bahwa orang yang pergi melakukan perjalanan jauh memerlukan bekal luang. Padahal ia tidak mempunyai uang simpanan, maka ketika pagi tiba perutnya melilit minta diisi dan ia menjadi bingung sendiri. Perut, mengapa sebabnya engkau merengek minta isi? Hem, perut, tunggu sebentar lagi setelah kita bertemu dengan warung, nanti kita membeli nasi yang kau butuhkan. Sentiko menghibur perutnya sendiri dan sesaat kemudian bocah ini ketawa terpingkal-pingkal sendiri merasa geli. Soalnya, manakah mungkin perutnya itu mau mendengar kata-katanya? Perut yang lapar tidak bisa dihibur dengan kata-kata, tetapi membutuhkan isi. Di samping itu ia tidak memiliki uang sepeserpun, mengapa begitu gegabah menyanggupkan diri untuk membeli nasi? Kemudian tibalah pada sebuah desa yang cukup makmur, bernama Purwosari. Begitu masuk ke desa ini hidungnya segera kembang kempis dan perutnya semakin merengek, ketika lubang hidungnya menghirup bau gurih dari dapur seorang penduduk. Hidungnya cukup. Kenal dengan bau khusus ini. Tentu seseorang sedang membakar ikan asin. Terbayang dalam benaknya kemudian, betapa nikmatnya sepagi ini makan nasi putih hangat, sambal dan ikan asin dibakar. Sanggup rasanya untuk menghabiskan nasi tiga piring sekaligus. Akan tetapi ah, bagaimanakan ia dapat makan seperti yang dibayangkan itu? Dirinya tidak punya uang, dan haruskah ia minta-minta kepada penduduk? Hem, ia tidak sudi merendahkan diri sebagai pengemis. Betapa mendongkol hatinya kalau orang tidak mau memberi malah mencaci maki sebagai seorang muda yang malas? Apakah dirinya harus menjual tenaga dengan bekerja apa saja asal memperoleh sesuap nasi? Tidak. Orang yang menjual tenaga tanpa diminta, tidak urung direndahkan. Menurut pikirannya orang tentu tidak mau menghargai tenaganya. Dan tentu terpaksa bekerja berat namun upah yang bakal diterima tidak seimbang. Aku mempunyai ilmu ketandaian. Mengapa tidak aku coba dan aku pergunakan katanya seorang diri sambil terus melangkah menyusuri jalan desa itu? Kiranya lebih berharga dengan melakukan perampasan atau mencuri. Dalam benaknya segera terbayang betapa enaknya merampas atau mencuri. Tidak perlu banyak tenaga dirinya akan mendapat uang atau benda berharga yang cukup banyak. Tiba-tiba saja ia melihat seorang perempuan desa yang berjalan seorang diri menuju keluar desa. Dilihatnya pula jalan desa itu menuju ke tengah ladang jagung yang menghubungkan desa lain. Apakah sulitnya melakukan perampasan terhadap perempuan lalu lari dan bersembunyi? Setelah menetapkan hati bocah ini mempercepat langkahnya, dan sesaat kemudian sudah berlarian cepat sekali mengejar perempuan desa itu. Sungguh sayang bocah yang masih semudah sentiko, sudah mempunyai pikiran sesat seperti itu, yang beranggapan lebih terhormat merampas dan mencuri daripada menjual tenaga kepada orang. Inilah akibat salah didik. Kakeknya kurang memperhatikan usaha menggembeleng batin dan watak. Kakeknya lebih memperhatikan penggembelengan ilmu kesaktian, guna bekal mencapai cita-cita. Karena salah didik, menyebabkan bocah ini sudah tersesat. Perempuan yang menggendong tanggok itu kaget ketika tiba-tiba dihadang sentiko. Akan tetapi karena sentiko masih kecil, rasa kaget perem. Puan ini cepat menghilang, kemudian tanyanya, nak, apa maksudmu menghadang aku? Berikan uangmu hardiknya sambil menerlik. Kalau tidak, kupukul kau. Perempuan ini terbelalak tidak percaya. Benarkah bocah sekecil ini sudah berani menjadi perampok? Anak, engkau jangan main-main, ujarnya tak percaya. Tempat ini tak jauh dari desa. Apa yang akan terjadi kalau aku menjerit minta tolong? Anak, engkau masih kecil, sayang sekali jika tersesat. Kalau memang butuh uang, nih, aku beri sekadarnya untuk membeli nasi. Perempuan ini kemudian mengambil pundi-pundi berisi uang yang disimpan di ujung selendang. Melihat pundi-pundi yang jelas berisi uang itu, timbul niatnya untuk merampas semuanya. Aku tak mau pemberianmu. Sebab engkau tentu hanya memberi sedikit. Perempuan ini terbelalak dan menghentikan gerak tangannya yang berusaha membuka ujung pundi-pundi itu. Apa katamu, nak katanya tak percaya? Kau tak mau aku beri sedikit? Ih, mengapa masih sekecil engkau sudah serakah? Kau, perempuan ini mendadak menghentikan ucapannya dan wajah. Berubah pucat, ketika tahu-tahu pundi-pundi itu sudah direbut oleh sentiko. Hai, kembalikan. Sentiko ketawa mengejek. Hati bocah ini menjadi besar ketika dengan gampang berhasil merampas uang itu. Hahaha, uang ini aku butuhkah? Maka tak mungkin aku kembalikan. Apa? Jika kau membandel, aku menjerit, ancam perempuan itu. Sentiko khawatir juga kalau apa yang dilakukan diketahui orang oleh jeritan perempuan ini. Ia tidak mau menghadapi bahaya. Ia sudah melakukan perampasan mengapa tanggung-tanggung? Pikirnya, hem, lebih baik ku pukul saja perempuan ini. Jika aku bisa membuat perempuan ini pingsan, perbuatanku akan aman. Kembalikan. Kembalikan teriak perempuan ini sambil menubruk dan berusaha merebut. Kesempatan ini tidak disiasiakan oleh bocah ini. Kaki kanan menghadang dan berbareng tinjunnya memukul lulu hati. Plak, buk. Dua macam serangan ini mengenai sasarannya secara tepat, karena perempuan itu tidak dapat menghindar. Maka tanpa dapat berteriak lagi perempuan ini sudah terkulai lalu. Roboh miring, sedang tanggung masih dalam gendongannya. Sentiko tertawa senang. Katanya, huh, engkau terlalu pelit, inilah upahmu. Kecil cabai rawit, sekalipun kecil aku tak kalah dengan kau, hahahaha. Ia mengamati perempuan itu dengan wajah berseri. Terbayang dalam benaknya dengan memiliki pundi-pundi uang ini, kebutuhan mengisi perut terjamin. Ia sudah melangkah meninggalkan perempuan yang roboh itu. Tetapi baru tiga langkah ia berhenti dan memalingkan muka memandang perempuan itu. Ia heran mengapa perempuan itu belum juga bergerak. Hatinya tertarik lalu kembali. Ia membungkuk memperhatikan dan benar perempuan ini tidak bergerak. Eh, kenapa tidak bernapas? Matikah pikirnya? Jarinya merabah dada. Dada itu lunak dan tiba-tiba saja jantungnya berdegup. Mengapa dada perempuan lembut dan lunak tidak seperti dadanya sendiri? Namun pertanyaan aneh ini cepat berganti dengan rasa kaget. Ah benar, perempuan ini tidak bernapas lagi, sudah mati. Celaka. Kenapa perempuan ini mati oleh pukulanku? Bocah ini tegang dan kemudian lari secepatnya meninggalkan korbannya. Sentiko memang menjadi kaget dan ketakutan melihat perempuan yang dipukul itu mati. Ia tidak sengaja membunuh. Ia tadi hanya ingin merobohkan supaya pingsan saja. Sentiko tidak pernah berpikir bahwa pukulannya amat berbahaya bagi seorang perempuan desa ini. Setelah Sentiko pergi, muncullah seorang kakek, tubuhnya tinggi besar dan semua rambut sudah berubah putih, baik pada alis, jenggot maupun kumisnya. Melihat perempuan yang menggeletak tewas ini, kakek tua tidak kaget dan juga menyesali keganasan Sentiko, tetapi anehnya malah terkekeh. Hei 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 hei, bagus gumamnya sambil meninggalkan perempuan itu. Bagus sekali. Bocah sekecil itu tangannya sudah ganas. Hei 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 hei, hari ini aku beruntung. Pada usia tuaku seperti sekarang ini aku dulu mempunyai murid seorang pun. Tetapi bocah itu sungguh tepat untuk menjadi muridku. Tak lama kemudian kakek ini melihat, Sentiko sudah hampir masuk sebuah desa sebelah utara lawang. Bocah itu sudah tidak lari lagi dan sesaat kemudian bocah itu malah masuk. Dalam warung, lalu duduk di dekat seorang laki-laki gagah berumur sekitar 40 tahun. Laki-laki itu berwok dan menyeramkan. Namun demikian Sentiko tidak takut karena menurut jalan pikiran bocah ini orang sama-sama butuh jajan. Berbeda dengan orang yang lain, mereka yang jajan lebih suka duduk berhimpitan pada bangku panjang di meja lain. Entah mengapa sebabnya, Sentiko sendiri tidak peduli. Saking perutnya sudah merengek kelaparan, Sentiko tidak peduli kepada yang lain. Ketika nasi diterima tanpa membuka mulut lagi ia sudah makan dengan lahap. Seolah-olah bocah ini ingin memasukkan semua nasi itu hanya sekali telan saja. Melihat sikap Sentiko, laki-laki berwok itu mengerutkan alis. Ia menjadi kurang senang, entah apa sebabnya. Mendadak orang itu bersin. Beberapa percik ludahnya menghambur ke nasi di depan Sentiko. Sentiko kaget. Perutnya amat lapar dan nasi baru separoh ia makan. Tetapi nasi itu sudah campur ludah orang, manakah mungkin ia mau makan lagi? Bocah ini melirik tidak senang. Tetapi laki-laki itu malah memandang ke arah lain. Karena yang penting. Sekarang ini mengisi perut, maka Sentiko menahan ke mendongkolan hatinya lalu pesan nasi lagi. Oleh si penjual pun cepat pula dilayani. Ketika nasi sudah diterima, ia pun mulai makan lagi. Namun baru tiga suap nasi masuk ke perut, lagi-lagi orang itu bersin dan menyemprot nasinya dengan ludah. Sekarang bukan saja laki-laki itu bersin, tetapi malah diikuti dengan sindirannya. Hem, bocah tak tahu adat. Orang tua belum makan, bocah cilik sudah mendahului. Sentiko tidak senang oleh sikap laki-laki ini. Mengapa makan di warung, membayar dengan uang sendiri harus diatur orang? Akan tetapi saat sekarang ini hatinya gelisah, ingat kepada perbuatannya tadi. Oleh karena itu tiada nafsu untuk bertengkar dengan orang, dan lebih baik segera membayar harga makanan dan mencari warung lain. Karena itu ia cepat mengeluarkan pundi-pundi sambil bertanya harga makanan yang sudah dibelinya. Selakanya baru saja mau membuka tali pundi-pundi, mendadak sudah pindah ke tangan laki-laki itu. Dan laki-laki ini kemudian tertawa sambil bicara senak udelnya sendiri. Hehehehe, tak patut bocah cilik membawa banyak uang. Wajah sentiko sebentar pucat dan sebentar merah. Apakah uang hasilnya merampas sekarang harus ganti dirampas orang secara terang-terangan di warung ini? Apakah harus dibiarkan saja perbuatan orang kasar ini? Dan kalau dibiarkan, apa yang harus dipergunakan membayar harga makanan? Kembalikan uangku teriaknya sambil menggerakkan tangan untuk merebut. Plak! Tangan sentiko ditangkis dan terhuyung beberapa langkah ke belakang lalu menabrak tiang warung. Dan ia meringis karena lengannya tergetar hebat dan sakit. Tetapi sebaliknya laki-laki yang merebut pundi-pundi terbelalak heran hampir tidak percaya akan pandang matanya sendiri. Benarkah bocah itu tidak keroboh dan patah lengannya? Orang lain yang melihat bergegas meninggalkan warung. Mereka takut akibatnya dan lebih baik menyingkir sebelum terlambat. Pemilik warung sendiri menjadi gemetar ketakutan. Namun yang ia takutkan hanyalah apabila terjadi kerusakan pada benda-benda dalam warungnya. Nak Jayus, kasihanilah aku, bujuknya halus, jangan di warung ini. Hehehehe, jangan khawatir, tukasnya sambil terkekeh. Setiap penduduk Purwosari dan lawang sekitarnya, memang sudah kenal siapa laki-laki ini. Dia seorang kasar, lagaknya jagoan, sewenang-wenang dan merampas milik orang lain. Memang sebenarnya saja laki-laki ini disebut gento, gali, oleh orang banyak. Setiap orang kenal namanya, Kreto Jayus. Masih ada baiknya memang, sekalipun penjahat, tidak mau mengganggu milik tetangga. Jika melakukan kejahatan hanya kepada penduduk desa yang jauh dan atau belum kenal. Sekalipun demikian, sebagai penjahat, orang yang berani melawan kehendaknya akan dihajar babar belur. Dan sekarang begitu melihat Sentiko yang kecil dan makan di sampingnya tanpa mau menawarinya, ia menjadi tersinggung. Itulah sebabnya ia bersin dan sengaja ditujukan ke Nasi Sentiko, untuk mengobati kemendungkolannya. Akan tetapi demi melihat bocah cilik itu mempunyai banyak uang tiba-tiba saja timbul keinginannya untuk merampas. Namun ketika tangkisannya tidak membuat orang itu roboh, Kreto Jayus menjadi penasaran. Kembalikan uangku teriak Sentiko. Hehehehe, rebutlah kembali kalau bisa ejek Kreto Jayus sambil keluar dari warung. Sentiko mendelik marah. Sekalipun kecil ia bocah berilmu di samping tabah dan berani. Tantangan itu menyebabkan ia penasaran. Teriaknya, Jahanam busuk. Engkau hanya berani mengganggu anak kecil saja. Sangkamu aku takut. Pemilik warung sudah pucat dan khawatir, bocah sekecil itu, mengapa berani melawan Kreto Jayus? Ia sudah membayangkan tidak urung bocah cilik ini akan mati. Di pihak lain orang-orang yang tadi jajam pun menjadi tegang dan khawatir pula. Mereka tidak berani mencampuri, namun demikian mereka menonton juga dari tempatnya bersembunyi. Sentiko telah melompat mengejar Kreto Jayus. Laki-laki itu terkekeh di tengah jalan sambil memamerkan pundi-pundi yang tadi ia rebut. Hai bocah. Engkau tak patut memiliki uang sebanyak ini. Hayo, katakan dari mana kau mencuri? Jahanam. Aku tidak mencuri. Kembalikan uangku. Sentiko sudah meloncat menyerang menggunakan tangan dan kaki yang kecil. Tangan kiri dengan dua jari menyerang mata, sedang tangan kanan menyerang ulu hati, ditambah pula. Dengan gerakan yang cepat menendang tangan kiri orang yang memegang pundi-pundi. Airh, kurang ajar. Kreto Jayus, lalu terkekeh dan mengejek, heheheheh, agaknya kau mempunyai sedikit kepandayan, lalu menjadi sombong dan tidak memandang sebelah metu kepadaku. Bagus, aku ingin mematahkan kaki dan tanganmu biar kapok. Sentiko tidak peduli. Begitu serangan pertama dihindari lawan, ia menerjang maju dengan kecepatan kilat. Tubuh yang kecil itu dengan ringan melesat ke depan. Dua tangannya bergerak, tangan kiri mengulang menyerang matu dan tangan kanan kembali menyerang ulu hati. Kreto Jayus berdiri dan tidak menghindar. Setelah menyimpan pundi-pundi dalam bajunya, ia mengangkat tangan kiri untuk menangkis sambil merendahkan tubuh. Berbareng dengan itu tangan kanan mencengkeram pundak. Wut, wut, plak. Aih, Kreto Jayus kaget setengah mati. Ketika tangkisan dan pukulan balasannya luput, malah pundaknya terpukul. Sekalipun kecil tangan Sentiko, namun pukulan itu menyebabkan Kreto Jayus kesakitan. Orang yang menonton heran mendengar teriakan Kreto Jayus karena mereka sulit percaya. Kreto Jayus yang biasanya garang berhadapan dengan lawan itu, mengapa sekarang terpukul bocah cilik saja sudah berteriak? Apakah bocah ini bocah ajaib? Kreto Jayus menjadi amat marah. Kalau tadi ia melawan Sentiko dengan sikap mengejek dan merendahkan, sekarang tidak berani semibrono lagi. Diam-diam ia malu dan berjanji takkan melepaskan bocah ini sebelum mampus. Karena itu sambil mementak lantang dua tangannya bergerak cepat untuk memukul roboh lawan. Ia menubruk ke depan bermaksud menangkap Sentiko. Namun Sentiko dapat bergerak gesit seperti bayangan. Tiba-tiba tubuh bocah itu melesat cukup tinggi. Di udara berjungkir balik, kepala di bawah dan kaki di atas. Lalu dua tangannya seperti kilat cepatnya menyambar ke arah metu dan ubun-ubun. Sekalipun bocah cilik, serangan ini amat berbahaya. Akan tetapi Kreto Jayus merasa jagoan dan bertenaga raksasa. Tangan Sentiko yang meluncur itu disambut dengan tangkisan tangan kiri sedang tangan kanan berusaha mencengkeram pusar lawan. Aduh! Kreto Jayus berteriak kaget ketika dekat telinganya terserempet pukulan lawan. Kepalanya sakit dan nanar. Sungguh, tidak pernah dibayangkan oleh Kreto Jayus mengalami peristiwa ini. Ia menjadi amat malu. Dirinya terkenal sebagai jagoan tanpa tanding di wilayah ini. Haruskah sekarang menyerah di tangan anak kecil? Saking marah dan penasaran ia menjadi lupa daratan dan matu gelap. Tiba-tiba saja ia mencabut geloknya yang menghitam karena berkali-kali sudah minum darah korban. Dan sekarang gelok ini akan disuruh minum darah Sentiko. Melihat orang mencabut gelok diam-diam Sentiko gentar. Bagaimanapun selama ini ia belum pernah berkelahi sungguh-sungguh. Kalau berkelahi hanya berlatih dengan murid kakeknya. Meskipun demikian bocah ini tidak takut. Ia sudah mendapatkan bukti bahwa ilmu yang dimilikinya tidak kalah dengan ilmu lawan. Tiba-tiba saja malah timbul kegembiraan bocah ini. Bukankah perkelahian ini malah bisa dijadikan semacam ujian? Kepergiannya sekarang ini untuk mencari Gajah Mada dan Punala. Padahal dua orang itu terkenal sebagai tokoh Majapahit yang sakti mandraguna. Kalau sekarang berhadapan dengan lawan ini saja tak dapat mengalahkan, manakah mungkin bisa menang melawan dua tokoh itu? Teringat itu Sentiko jadi makin mantap. Secepat kilat tangannya. Mencabut tombak Trisula dari balik baju. Tombak Trisula yang dapat ditekuk itu lalu diluruskan. Dan sambil melintangkan di depan dada bocah ini dengan garang berkata. Kembalikan uangku habis perkara. Tetapi jika tidak engkau kembalikan, aku pun tidak takut. Kau punya golok aku pun punya tombak Trisula. Hehehehe, kreto jayus terkekeh mengejek. Bagus. Sungguh tidak nyana bayi kemarin sore berani melawan aku. Huh, sesungguhnya aku malu melawan bocah. Tetapi karenakah sudah berani memukul aku dua kali, sekarang merasakan pembalasanku. Tanpa malu lagi kreto jayus sudah mendahului menerjang ke depan menggerakkan goloknya menyerang Sentiko. Serangan itu cepat dan kuat, menerbitkan angin menyambar-nyambar. Orang yang menonton dari tempat sembunyi amal khawatir. Manakah mungkin bocah itu dapat melawan golok kreto jayus? Akan tetapi sekalipun belum pernah berkelahi, ia seorang murid dan cucu tokoh sakti. Ilmu yang dipelajari merupakan ilmu tinggi. Begitu melihat golok menyambar, dengan senjata tombak Trisula Sentiko meloncat ke samping dan tak mau beradu senjata, karena sadar tenaganya kalah. Dan apabila terjadi benturan senjata sulit bagi dirinya mempertahankan senjatanya. Sambil menghindar ke samping ini tombak Trisulanya menikam lambung. Kreto jayus tak mau memberikan lambungnya luka, menarik kembali goloknya dan membabat sambil menggerakkan tangan kiri untuk mencengkeram tangkai tombak Trisula lawan. Tak! Ahaha, aduh! Lagi-lagi kreto jayus berteriak kaget dan kesakitan. Ternyata gerakannya kalah tangkas dan kalah cepat. Tangkai tombak Trisula lawan yang akan dicengkeram itu malah memukul lengannya. Kreto jayus meringis oleh pukulan itu karena lengan kiri hampir lumpuh. Akan tetapi justru pukulan ini menyebabkan kreto jayus tambah marah. Kalau tadi ia masih melawan seorang bocah cilik, sekarang ia sudah lupa daratan. Maka sambil membentaknya ring, ia membabatkan goloknya. Hiyaaat! Hiyaaat! Babatan golok itu menyebabkan hati sentiko khawatir juga. Dapatkah ia mengalahkan lawan dan dapat merampas kembali pundi-pundi uangnya? Pengalamannya tadi berkali-kali ia berhasil memukul lawan. Teringat itu bocah ini menjadi lebih mantap. Rasa percaya kepada ilmu kesaktian yang dimiliki ini menyebabkan gerakan sentiko semakin menjadi mantap. Tombak Trisulanya menyambar-nyambar dengan gerakan ilmu tombak yang bercampur dengan ilmu pedang. Memang si tangan iblis, kakek sentiko, dahulu terkenal sebagai ahli senjata tombak. Berdasarkan pengalamannya pula, ia kemudian berhasil menggubah ilmu senjata yang dicampur antara ilmu tombak dan ilmu pedang pilihan. Saat itu Kretogayus sudah memuncak kemarahannya. Ia membetaknya ring, berbarang merendahkan tubuh untuk menyeram pangkakil lawan. Maksudnya sekali membabat, akan segera buntunglah kakil lawan. Tetapi justru gerakan membabat inilah kesalahan orang itu. Sambil meloncat tinggi menghindari serangan, sentiko memukul tengkuk lawan. Kretogayus cepat memiringkan tubuh sambil menggerakkan tangan kiri ke atas untuk mencengkeram bawah pusar. Dan kesempatan ini tidak disiasiakan sentiko yang masih mengapung di udara. Ia memukulkan tombak Trisulanya, namun Kretogayus menarik kembali tangannya sambil melompat ke samping. Tak, buk! Tubuh Kretogayus yang tinggi besar itu terguling-guling sambil meringis. Ia dapat menyelamatkan nyawanya, namun pundak kanan terpukul dan goloknya lepas. Di samping itu tendangan-tendangan sentiko yang tidak terduga-duga menyebabkan dada sesak dan sulit bernapas. Di saat Kretogayus bergulingan ini, pundi-pundi yang disimpan menggelinding keluar. Sentiko tidak menyianyakan kesempatan, dan cepat disambar dengan tangan kiri, lalu disimpan di bang baju. Bagi sentiko tak ada maksud berkelahi. Maka apabila pundi-pundi sudah kembali, sudah cukup. Oleh sebab itu bocah ini kemudian melangkah pergi. Orang-orang yang menonton sambil bersembunyi terbelalak kaget. Benarkah apa yang mereka lihat dan saksikan ini? Kretogayus yang suka berbuat sewenang-wenang dan merupakan gento yang ditakuti orang itu, sekarang babak belur hanya menghadapi anak kecil saja? Diam-diam mereka senang, tentunya dengan peristiwa ini Kretogayus akan berubah tabiatnya. Akan tetapi sudah tentu Kretogayus tak mau berhenti sampai di sini. Sekalipun dada sesak dan pundak sakit, tetapi tidak terluka. Ia harus membalas kekalahannya, maka sambil menggeram marah, ia melompat berdiri kemudian menyambar goloknya. Tanpa mempedulikan pakaiannya yang kotor, ia sudah berteriak lantang sambil mengejar. Bocah bangsat! Jahanam! Hayo berhentilah! Makanlah goloku ini! Sentiko kaget dan cepat melompat ke samping. Karena tak mungkin dapat melawan tanpa senjata, maka secepat kilat ia mengambil senjatanya. Dan damdiam bocah ini marah juga, karena ia sudah bersikap lunak, tetapi ternyata orang tinggi besar ini tak tahu diri. Diam-diam bocah ini pun menjadi penasaran dan ingat kepada nasihat kakeknya yang antara lain, dalam berkelahi menggunakan senjata apabila tidak mati terbunuh harus membunuh lawan. Karena itu sebelum lawan sempat membunuh, engkau harus membunuh lawan lebih dahulu. Nasihat yang berbau sesat ini sudah tentu ditelan begitu saja oleh otak yang belum pandai mempertimbangkan baik dan buruknya ini. Ia beranggapan setiap nasihat kakeknya tentu benar dan baik. Maka sekarang menghadapi lawan bersenjata ini, ia harus membunuh kalau tidak ingin dibunuh orang. Karena itu tanpa membuka mulut bocah ini pun sudah melengking nyaring sambil menggerakan senjatanya. Dan kemudian terjadilah perkelahian yang cukup sengit, dua senjata itu menyambar dasyat. Apa yang terjadi itu tidak pernah lepas dari pengamatan kakek tua yang sejak tadi membayangi sentiko. Ia tadi merasa keheranan ada bocah cilik sanggup membunuh perempuan desa. Sekarang ia menjadi terbelalak, melihat gerak senjata sentiko yang cepat tetapi ganas, penuh tipu daya dan pancingan licik. Jelas bahwa ilmu bocah ini berbau sesat. Dalam pada itu melihat gerakan sentiko yang mantap, kakek ini pun bisa menduga, tentu guru bocah ini tokoh sesat yang sakti mandraguna. Ahaha, alangkah senangnya apabila ia dapat memiliki murid tunggal seperti bocah ini, bocah yang berbakat, akan tetapi juga sesuai dengan wataknya sendiri yang sesat. Ia sudah membayangkan betapa gempar dunia ini, apabila beberapa tahun kemudian, muridnya ini mulai mengganas di sana-sini. Karena tak ingin bocah yang diincar untuk menjadi muridnya ini terlalu lama berkelahi, kakek ini segera membantu diam-diam. Ia memungut dua butir kerikil, dan ketika tangan bergerak, dua butir kerikil ini meluncur amat cepat. Bantuan yang diberikan ini justru sudah diperhitungkan secara tepat. Dua butir kerikil itu memukul secara tepat pada pundak kiri dan pundak kanan kereto jayus dan pada saat itu pula. Tombak Trisula Sentiko justru menyambar. Pukulan kerikil itu menyebabkan pundak kereto jayus sakit dan panas. Lengannya mendadak lumpuh dan tangkisannya gagal, malah disusul kemudian goloknya runtuh di tanah. Ia kaget sekali ketika melihat senjata lawan menyambar ke arah dada. Ia bermaksud melompat menghindarkan diri, tetapi celaka. Di belakang tubuhnya seperti ada benteng yang kuat menempel punggung dan tak dapat bergerak lagi. Apa yang sudah terjadi? Benteng yang tidak tampak itu adalah tenaga dalam yang dikirim kakek tua itu dan yang menyebabkan kereto jayus tak dapat menghindar lagi. Kerot. Aduh. Dada kereto jayus berlubang tiga tempat, terhunjam oleh tombak Trisula. Pekik mengerikan keluar dari mulut dan darah merah membanjir keluar dari dada. Sentiko sendiri terbelalak dan ngeri, melihat mengucurnya darah merah dari dada lawan. Ia cepat menarik senjatanya, dan begitu lepas kereto jayus roboh, meregang sebentar lalu tak bergerak lagi untuk selamanya. Tadi, membunuh seorang perempuan tanpa sengaja saja, bocah ini sudah lari terbirik-birit. Apapula sekarang, melihat korbannya roboh. Mandi darah, Sentiko memekik nyaring lalu lari sifat kuping, cepat sekali, dan tombak Trisula yang bernoda darah itu masih dipegang tangan kanan. Tak lama kemudian ia sudah masuk ke dalam sebuah hutan kecil tak jauh dari tempat itu.